Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys welcome back to my youtube channel kembali lagi bersama aku hari ini Oke guys jadi hari ini aku tuh mau ngajakin semua keluarga yang ada di sini terus ngajakin keluarga atau tetangga dekat yang pokoknya lingkungan yang ada di sini buat makan-makan besar karena Masya Allah Alhamdulillah banget aku lagi ada sedikit rejeki mudah-mudahan semuanya berkah terus pokoknya lihat aja kegiatan kita hari ini ya karena sekarang aku tuh mau masak-masak besar bareng suami dan sebelum masak-masak aku tuh mau nganter dulu suami buat beli material buat rumah karena rumah kan masih belum beres jadinya so langsung aja kita mau berangkat pokoknya buat kalian semua yukutin aja ya dan jangan lupa untuk like komen dan subscribe biar kita maka semangat bikin videonya terima kasih seperti biasa sebelum masak-masak kita satu ada keperluan dulu mau belanja ke material ya karena yang kerja katanya butuh apa Oh banyak lah pokoknya yuk kita langsung aja mau ke material dulu nanti kalau udah beres kayaknya langsung mau masak yuk udah di tempat material katanya suami itu mau beli asbest 5 buat nanti atap bukan atap sih kalau di kita itu namanya tula langit terus mau belanja mau beli pintu buat di WC yang kayak gitu seperti biasa pastinya suami yang masuk karena aku tuh udah begitu tahu soal kayak material buat rumah tuh udah begitu tahu kalau suamimu udah tahu soalnya kan dulu juga katanya sempet ikut sama bapak kerja di bangunan jadinya tahu Bismillah pokoknya doa yang terbaik aja untuk kedepannya mudah-mudahan cepet jadi terus keluarganya juga atau rumah tangganya juga sakinah muadah warokmah kayak gitu amin terus mau beli juga itu ada apa sih keramik kita lihat dulu keramik yuk kesana banyak banget pilihan keramiknya ini kira-kira kalau menurut kalian yang bagus tuh yang kayak gimana ya ini disini tuh ada yang bunga-bunga ada yang polos ada yang kayak gini banyak sih cuman kita tuh suka bingung sampai di bawah juga tapi gak lihat yang polosnya di mana gitu kita ungu nah abis mana belinya abis lihat-lihat apa ini udah lihat kami kami ya yang juga bisa lihat ini kami loh banyak tapi bingung langsung menonton dulu karena udah beres belanjanya nanti tinggal seperti biasa dianterin ke rumah ya abis ini kita langsung pulang mau masak-masak buat nanti makan kita keluarga tetangga dan juga yang kerja Masya Allah mudah-mudahan berkah meskipun kita lagi rari wuh tapi kita tuh mau nyempetin waktu buat bisa makan bareng sama geberkah Oke tuh suami udah beres tinggal dibayar dulu kayaknya kita langsung mau beli ayam dulu sebelum masakan ayamnya belum ada yuk kita beli ayam aja dulu beli ayamnya ke tempat biasa ini yang kemarin tuh kita ujian-ujanan ke sini nah dan suami yang masuk sebelum pulang ini suami malah lihat-lihat dulu aliat tohon cabe A pada subur banget pada gendut-gendut mantap Alhamdulillah kita itu udah nyampe di rumah ya Neng ya ini tuh langsung yang pertama itu lagi mau rebus buku dulu ayam yang udah tadi kita beli nanti kalau udah direbus tinggal mau dibikin ayam kecap ayam kecap Neng mungkin sambil nungguin itu ayamnya matang ya direbus kita nyiapin bumbu Neng yuk siap nah ini tuh barusan bumbunya udah disiapin kita tuh blender aja biar cepet ya ya itu buat bumbu ayam kecap ya ya dan Neng tuh sambil lagi mau goreng dulu tempe ya itu mau masak kayak orek tempe dicampur sama cabe ya pokoknya buat kalian semua tonton aja videonya dan kayaknya hari ini tuh bakalan seru banget ya bakalan banyak kan ya ini tuh pertama Neng tuh ngajakin kayak tetangga orang-orang punya ada di sini pertama banget ayamnya udah matang tinggal diangkat dulu terus kan tadi bumbunya udah disiapin langsung mau dipasang disini juga tempenya udah mau matang nih udah kering Alhamdulillah hirubil alamin ini karena ayamnya sudah diangkat ini neng arin itu langsung masukin bumbunya Neng ya bumbunya udah tadi neng tuh blender Iya itu sambil si itu sambil goreng sepe belum beres ya kalau udah ibu-ibu mahal itu bener-bener ekstra memanfaatkan waktunya sini kan kalau kosong sayang jadi ya manfaatnya buat goreng dulu kesan lah kesitu Aduh ini kalau setiap bikin bumbu nengar itu selalu keciumnya ini aromanya aduh wangi segar ya beneran ya ya amin masukin air karena ini tuh udah matang bubunya ini bener-bener banyak banget dan kuning soalnya kan kalau kita mah suka lebih banyak bumbu ya ya jadi nantinya tuh leket-leket ya iya gitu ini mungkin kita langsung masukin ayamnya neng ini kita masukin daun salam neng biar apa wangi tambah wangi karena aroma daun salam itu bener-bener khas buat masakan buat di kampung ayam maya ya pakai tiga biar wanginya ya Neng sih suka pakai tiga kalau mau masak ini bener-bener romanya lu wangi banget nih tinggal sekarang masukin dulu ayamnya ayamnya tadi udah kita rebus dulu udah matang jadinya nanti kalau dipasak tuh nggak bakalan lama kalau udah direbus mak begitu oke neng lanjutnya masukin masak dan nanti dilihatin kalau udah mateng ya Nah ini si daging ayamnya udah dimasukin semuanya semuanya ke wajah terus kita tuh barusan udah nambahin gula merah atau gula aren ya kasih kecap secukupnya nanti kalau udah tinggal diaduk-aduk ya ini kayaknya bakalan enak banget kelihatannya ya harum banget ini tuh ini udah lapar loh lonceng aja juga belum makannya belum tadi kita tuh makan lontong iya pagi pagi ayamnya sudah mau matang ya Neng iya baru santu udah dicobain udah rasanya pastinya enak sambil mau masak dulu ini tempe tempe yang tadi eneng goreng nggak itu kalau udah izin buah harus bener-bener ekstra resep sih aduh sambil belajar Neng juga nanti biar pas pindahan tuh Neng udah mandiri dengan mantap temen itu ayamnya ayamnya lihat ah wow enak sih ini mah Alhamdulillah ayamnya udah matang atau ayam kecap sekarang tuh mau dimatikan dulu kompornya itu tinggal nungguin dulu Orek tempe ini sih mantul banget tinggal dimakan dan nanti mau bikin oleh sambal tolenjeng masaknya udah beres dan ini Neng Arin itu lanjut cuci piring karena tadi berantakan banget ya Neng ya kalau bekas masak Mas suka banyak cucian iya jadi Neng langsung nyuci dulu biar nanti pas makan tuh udah betah udah jungjun kalau udah beres maka udah pada bersih mungkin Neng lanjut dulu cuci piring dan ini mau bikin sambal tolenjeng atau sambal goang ya Neng karena nanti itu kan ada rebus apa daun singkong uh mantul nah inilah bumbu untuk bikin sambal goang atau sambal tolenjeng ini cukup sama bawang merah garam dan dikasih micin ini aku mau langsung aja di ulek nah ini dia masih sambal tolenjeng atau sambal goang uh ini kelihatannya seger banget ini itu dikasih minyak panas sedikit ini lagi ngerebus daun singkong dan kita mau tengok apakah udah matang uh dan ternyata ini udah matang bentar lagi mungkin kita akan mau angkat dan langsung langsung kita makan ke belakang Oh Alhamdulillah makanannya atau pasakannya udah ada semua ini tuh ada ayam kecap ada tempe jengkol terong timun eh sambal tolenjeng dan juga disini tuh ada ini daun singkong Oke bismillahirrahmanirrahim kita tuh mau makan-makan dulu bismillahirrahmanirrahim kita mulai mau pada makan dan itu masih belum kumpul semuanya nah udah mulai pada datang tapi masih sebagian sini tuh nungkut jadi sekarang kita mau makan-makan dulu bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim kita itu makan dulu ya mudah-mudahan menjadi berkah pokoknya untuk semuanya dan ini juga ada di aska deska enak enggak aku abu di aska makannya itu kayak sendok sekop kuapnya badan dan disitu juga ada Om Gibran lagi Blue Hai olemeng Cedron itu disana ada ceringpola dan ini disini ada istrinya nge-nge lagi makan juga aduh bukan banyak dan ini juga di sini nih Ren itu lagi makan jeneng iya kan dulu ya selamat menikmati